Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala telah menyiapkan dua gedung untuk menjadi isolasi atau rumah singgah bagi pasien COVID-19. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Donggala telah menyiapkan dua gedung sebagai tempat isolasi atau rumah singgah bagi pasien COVID-19. Dua gedung tersebut adalah Wisma Donggala yang beralamat di Jalan Ponegoro, Kota Palu, serta Puskesmas Pratama Tambu yang dijadikan sebagai ruang isolasi utama bagi pasien COVID-19. Puskesmas Pratama Tambu dijadikan sebagai tempat utama untuk diisolasi pasien COVID-19 karena letaknya yang sangat strategis dan jauh dari rumah-rumah warga. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Donggala, Muzakir Laduali mengatakan, pihaknya memastikan bahwa Puskesmas Pratama Tambu layak dan memenuhi standar sebagai ruang isolasi pasien COVID-19. Namun Puskesmas Pratama ini dihususkan sebagai tempat isolasi pasien kategori orang tanpa gejala OTG. Sementara untuk pasien yang menunjukkan gejala ringan akan dirawat di rumah sakit umum daerah RSUD MKB Lota. Sementara pasien yang menunjukkan gejala sedang dan berat akan dirujuk di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mengapa Tambu menjadikan tempat isolasi terkembang positif? Yang pertama karena Tambu ini adalah dari aspek tempatnya itu sangat strategis lagi sekali di wilayah Pantai Barat. Yang kedua, rumah sakit Pratama Tambu ini pasien yang kita isolasi ke sana adalah pasien orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala yang kita lakukan isolasi mandiri. Karena kita ketahui jika pasien yang mempunyai gejala ringan itu baru kita tempatkan di rumah sakit KB Lota. Dan selanjutnya yang sedang dan berat wajib dirujuk kepada rumah sakit yang ditetap oleh pemerintah. Pihaknya menjamin bahwa Puskesmas Pratama Tambu melakukan isolasi pasien COVID-19 sesuai prosedur penanganan COVID-19. Sehingga masyarakat setempat tidak perlu khawatir akan terkontaminasi. Diharapkan masyarakat dapat mendukung upaya gugus tugas dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala, Andika Pratama, kontributor TV Rizuala Senengah melaporkan.